Pemirsa memperingati hari lalu lintas Bayangkara ke-67, Jejeran Satlantas Pores Cimahi menyalurkan bantuan sembako dan juga alat ibadah kepada sejumlah tempat ibadah dan panti di wilayah hukum Pores Cimahi pada Kamis pagi. Sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian akan meringankan beban masyarakat pasca pandemi COVID-19 dan dalam rangka memperingati hari lalu lintas Bayangkara ke-67 tahun 2022, Jejeran Satlantas Pores Cimahi menyalurkan bantuan sosial dan alat ibadah kepada sejumlah panti, yayasan, dan tempat ibadah yang ada di wilayah hukum Pores Cimahi. Ditemui usai menyalurkan bantuan di salah satu masjid di daerah Pasir Kuning, Cisarua, Bandung Barat, Kanit Regiden Satlantas Pores Cimahi, Ibtu Trias menuturkan maksud dan tujuan digelarnya kegiatan tersebut. Jadi kita dalam rangka melaksanakan kutu lantas yang ke-67, kita tadi melaksanakan bantuan sosial, rupa pembagian baksas beras dan perangkat alat sholat yang kita dorong ke masjid dan beberapa panti asuan yang ada di wilayah hukum Pores Cimahi. Kami bergerak ke panti asuhani Ureda dan ada juga di Kabupaten Bandung Barat di Masjid Jami. Tujuannya agar khususnya fungsi satuan lalu lintas lebih dicintai sama masyarakat, kita lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dalam pelayanan-pelayanan yang kita berikan khususnya di bidang lalu lintas. Ada pun panti dan tempat ibadah yang mendapat penyaluran bantuan tersebut diantaranya Panti Wreda Karitas Cibubar Cimahi, Pesantren Almakom Cimahi, Yayasan Yatim dan Duwafa Albadru Cimahi, dan Masjid Jami Alhidayah Pasir Langu Cisarua. Pak dan Ibu yang terkasih dari Satlantas Polri Cimahi, kami opa-oma mengaturkan banyak terima kasih atas segala perhatian, kasih berkat-berkat yang pagi ini boleh kami terima. Sekali lagi selamat ulang tahun, Polri jaya selalu. Terias berharap pihak kepolisian khususnya polisi lalu lintas, kedepannya dapat lebih mendekatkan diri pada masyarakat dalam memberikan pelayanan yang prima dan sebaik mungkin. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV